Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai semua Assalamualaikum dan salam segatera Saya Cikgu Rezi Masturaya Dari SMK Sultan Ismail II Kemaman Selangganu terlaku moderator anda pada malam ini Bersama Cikgu Suhaidi sebagai doktorasi creator Dan Cikgu Romaino sebagai kontrol host Mega berarak, indah berbalam Di puput bayi, ke pohon arak Pemanis kalam, selamat malam Awal bismillah, pembuka bicara Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini Marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umur kita Amin, amin, amin ya rabbal alamin Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita bersiaran secara live Pada malam ini dari 8 channel secara serentak Yang Kepada yang belum mengenali Akademi Youtuber Malaysia Ataupun tingkatannya Ayu Ayu bergandim bahu bersama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Adalah sebuah akademi latihan guru Terutama dalam pengendalian seringiat dan ujub secara profesional Bagi menghasilkan video-video bermutu Untuk kegunaan guru, pelajar maupun ibu bapa Segalanya percuma dengan hashtag Bermula percuma, selamanya percuma Untuk makluman penonton Ok, aku dan link CJ akan diberi di akhir rancangan Jadi sila setia bersama kami Untuk tempoh yang sangat bermakna ini Rasanya semua dah bersedia Presenter-presenter yang hebat-hebat akan bersama kita pada malam ini Kita sabar-sabar lagi ni Akan bersama kita Dan rasanya ramai cikgu-cikgu di luar sana Tolong-tolong sikit daripada mana Kita tahu sikit Siapa yang ada bersama kita pada malam ini Jadi untuk bicara ekspirasi anugerah ikon kebangsaan dan antarabangsa ini Kami bawakan empat panelis hebat pada malam ini Yang telah dinaubatkan oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebagai ikon kebangsaan Akademi Youtuber Malaysia Satu tepukkan untuk penelis-penelis hebat ini Siapakah penelis kita pada malam ini? Kalau kita tengok bersama kita Ada empat Okey empat Nak kata Apa ni Semuanya Dan macam apa Mak-mak orang semua kan Terima kasih Selagi kita berada di dalam ayu Kita semua menjadi cikgu-cikgu dia Ayu Jadi sekarang kita yang pertama pada malam ini adalah Cikgu Hamidah Apa khabar cikgu Hamidah? Alhamdulillah sihat Berasuh sihat sebenarnya baru keluar daripada hospital Ya betul Cik Razie apa khabar? Cik Razie Alhamdulillah sihat Dan terima kasih banyak-banyak Cikgu Hamidah Atas Penerimaan pinangan ini Daripada Akademi Youtuber Walaupun Walaupun hari ini Baru keluar daripada hospital Tetap bersemangat untuk bersama kami Terima kasih cikgu Hamidah Jadi cikgu Hamidah adalah Seorang guru Yang sangat Hebat Daripada SK Senawang Seremban Negeri Sembilan Bersama kita juga Penelis yang kedua adalah Cikgu Lor Asyikin Binti Mustafa Apa khabar cikgu Ikin? Hai Hai semua Selamat tinggal Cikgu Ikin dari SK Senai Utama Senai Johor Penelis kita yang ketiga adalah Cikgu Nur Haslindawati Binti Nordin Dikenali sebagai cikgu Linda Apa khabar cikgu Linda? Alhamdulillah Kau baik Okey cikgu Linda Daripada SMK Barai Besar Dungun Terengganu Orang Ya betul Orang gandu kita Orang gandu kita Sama dengan cikgu Rozi Dan penelisian terakhir Cikgu Wan Rohana Daripada SMK Sultan Ismail Apa khabar cikgu Anna? Alhamdulillah Baik cikgu Rozi Sihat Sihat Jadi Alhamdulillah Okey jadi Inilah anugerah Ikon kebangsaan Yang telah dinobatkan Kepada mereka Sangat hebat Anugerah yang sangat berprestij Kadang-kadang kita memikirkan Apa itu ikon Yang perlukan ikon Jadi Ikon merupakan guru Yang boleh memberi contoh Suri Keladan kepada semua Jadi disebalik Anugerah Ingat CJ yang diperolehi ini Marilah Okey Sama-sama kita mengutip Aura positif Insan-insan hebat ini Okey Jadi kita mulakan dengan Cikgu Hamidah Okey Cikgu Hamidah Boleh berkongsi Dengan kami Adakah kejayaan guru ini Kejayaan yang Pilihan pertama Okey Terima kasih Dibualkan kepada Puan moderator kita yang cantik manis hari ini Okey Nampaknya Macam cikgu Rozi Bawa geng-geng daripada Terengganu semua naik ke konten Saya Agak terpinggir Okey Sebenarnya Untuk tahu semua Saya daripada kecil Saya memang minat Dalam bidang sains So saya memang Cita-cita Saya nak jadi saintis Jadi daripada kecil lagi Memang Alhamdulillah Rezeki saya Sempatlah Bekerja sebagai Seorang pegawai penyedidik Di sebuah Syarikat Biotechnologi Di Pucung Pada masa itu Tahun 2002 Tak salah saya Masa itulah Kemudian Disebabkan Okey mungkin Rezeki saya lah kan Dalam bidang pendidikan ni Sebab saya dapati bahawa Memang berlaku Sangat Pada zaman kita dulu Memang sangat susah Nak cari Apa Sains Bidang sains ni Betul Sains ni Jadi Dengan itu Saya rasa Terpasa Memilih Di antara Kerjaya Dan juga Family Sebab masa itu Saya dapat tawaran Untuk mengajukan pelajaran Dalam bidang KPR Jadi Saya Memilih Untuk Terus Memberi semangat Dalam bidang pendidikan Kerana bagi saya rasa Di luar sana Kita perlu beri penedahan Yang lebih banyak Kepada Anak-anak Didik kita Terutamanya Tentang Bidang sains Ini sebenarnya Betapa Sebenarnya Sains adalah satu perkara Yang sangat menarik Sebab itu Bila Bila berpeluang Untuk menjadi seorang pendidik Saya memang selalu Berikan Apa Macam apa Inspirasi kepada Memurit saya Supaya sentiasa Menceburkan diri Dalam bidang Bidang Sains dan teknologi Ini Kalau kita tahu bahawa Sains dan teknologi ini Dapat membantu kita Untuk Menjadikan hidup kita Lebih Lebih selesa Lebih mudah Di masa yang akan datang So kita sebenarnya Kekurangan para saintis Dalam negara kita ini Okey kita terpaksa Kalau sebenarnya Kita terpaksa Input kepada negara-negara Dua Jadi ada tiba masa Untuk kita Melainkan Generasi-generasi Yang celik saintis Supaya kita boleh Terus memajukan Negara kita Di masa yang akan datang Dengan itu Sebab itulah Terceburnya Diri saya Dalam bidang Inovasi ini Sebenarnya Itulah dia Sepersikit Sedikit lah Pengenalan dulu Daripada saya Terima kasih Cikgu Midah Kalau penonton nak tahu Sebenarnya Cikgu Midah ni Dikira macam Ratu Ratu Inovasi Di Ayu Cikgu Midah ni lah Yang dapat Menjentik Mengheret Meracun Geraduan Ayu Untuk terlibat Dengan inovasi Dan rasanya Elok sama-sama Kita melihat Apa pencapaian Cikgu Midah Okey Jadi kita rasanya Sama-sama Kita tengok Untuk Manalah tahu Dapat menjentik juga Ataupun Meracuni juga Apa Penonton-penonton Di luar sana Untuk Menceburi Bidang inovasi Cikgu Midah Tunjuk pencapaian Pencapaian Cikgu Midah Kejap ni Saya share Sementara itu Saya sebenarnya Nak mengucapkan Jutaan terima kasih Kepada Terutamanya Yusufi Yusuli Dan Yusufi Yang memberi Yang memberi peluang Kepada saya Untuk bersama-sama Menjadi Sukarelawan Akademi Youtuber Sebab Tanpa Bersama Dengan keluarga IU ini Saya rasa Saya takkan Dapat Pergi jauh Terutamanya Dalam bidang Inovasi Ini Dan Sepanjang Saya bersama Dengan IU Ini Saya telah Telah pun Sedikit Merangkau Beberapa Anugerah Dalam bidang Inovasi Pada tahun 2021 Memperolehi Sepanjang 12 Anugerah Dalam bidang Inovasi Ini Termasuk Pekat Kebangsaan Dan Antara Bangsa Dan untuk Tahun 2022 Ini Setakat Baru Tujuh Anugerah Yang saya Perolehi Dan saya Akan share Skrin Sekitar Lagi Cuba Share Skrin Memang Kalau Kita Lihat Sekarang Di IU Rasanya Melalui Inovasi IU Telah Makin Dikenali Diterima Di Apa Di Di luas Sanalah Sebenarnya Apa yang Okey Apa Encik Gumidah Buat ni Sangat memberi Makna Kepada IU Kita lihat Apa yang Encik Gumidah Telah Buat Okey Ini adalah Beberapa Anugerah Yang kita Dah perolehi Bersama Dengan IU Di mana Pada tahun 2021 Saya bersama Dengan Tim Inovasi IU Telah Memperolehi Gold Award Dalam International Virtual Expo Of Innovation Product and System Design 2021 Masa ni Kita Masuk Product Academy YouTube X Okey Kali pertama Kita join Masa ni Alhamdulillah Rezeki kita Terus dapat Gold Award Okey Dan pada Masa yang Sama Sebab Saya Memang Setiap Kali Kalau Saya Masuk Inovasi Dengan IU Saya Akan Bawa Bersama Dengan Tim Tim Segmen Khas Saya Tim PSH2 Okey Jadi Tim PSH2 Ini adalah Program Segmen Khas Kami Zero Zero Mudahnya PowerPoint Dan Kambar Ini adalah Program Segmen Khas Dan Setiap Kali Saya Masuk Pertandingan Inovasi Saya Mesti Bawa Tim Saya Sangat Bersyukur Kerana Saya Memiliki Ahli Tim Yang Memang Memang Kata Kalau Kat Linzat Kat Long Cakap Ini Geng Masuk Air Geng Masuk Air Saya Memang Mereka Memang Sangat Sangat Memang Sokang Padu Pada Saya Okey Dan Setiap Kali Masuk Memang Kita Masuk Dua Zero Tidupun Makan Time Okey So kita Dapat Gold Award Dan Silver Untuk Tim Ayu Masa Ni Untuk Seterusnya Kita Masuk Pertandingan Bawah Universiti Teknologi Marang Dan Untuk Kedua 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 Projek Akademi Akademi Dan Projek Zero Zero Ni Kedua-duanya Dapat Silver Award Ini Peringkat International Tak salah Saya Okey Kemudian Kita Masuk Lagi Satu Tim Ini Anjuran Universiti Teknologi Melaka Di mana Kita Dapat Best Of The Best Kategori Award Masa Ini Best Of The Best Kategori Award Lepas Itu Kita Kita Juga Dapat Bila Nampak CJ Tu Ternampak Kat situ Nama Yuhayda Dan Sebenarnya Yuhayda Macam Pencetus Innoasi Dalam Ayu Betul Saya bersama Dengan Cici Ruhayda Masa Ni Kami Mula-mula Meracuni Rakan-rakan Sehingga Semua Teracun Termasuk Abeja Amira Semua-sema Teracun Termasuk Kak Rozi Dan Ramai Lagilah InsyaAllah Okey Dan kita dapat juga Yang ni pun kita dapat gold award juga kat sini Okey Ini adalah Saya nak tunjukkan Dia punya medal Baru dapat dari tu Medal Dan Kita juga masuk Masuk untuk Under Perpusakaan Perpusakaan negara Dan kita juga memperolehi Kat sini Best video Kita dapat special award Kita dapat special award kat sini Ada dua special award yang kita perolehi Dan kita juga dapat Selain daripada special award Kita dapat silver medal Untuk team Zero to Hero Dan juga bronze Untuk team akademi youtuber Selain daripada itu Yang terkini Yang saya baru join Hari itu bersama dengan team PSH2 Dalam Ideal Ideal Anjuran Universiti Putera Malaysia Ini poster pitching Dan alhamdulillah Rezeki kami dapat gold medal Untuk yang terkinilah Itu sahaja Dan Saya rasa itu sahajalah Sedikit perkongsian Anugerah Yang saya perolehi Sepanjang saya bersama Dengan Akademi youtuber Okey Jadi kita nampakkan Terlalu banyak Inovasi yang telah dihasilkan Oleh Cikgu Hanidah Dan memang selayaknya Anugerah untuk Ikon kemasaan dan Antarabangsa ini Akademi youtuber Nobatkan kepada Cikgu Hanidah Dan Cikgu Hanidah Dan Saya nak tambah sikit Cikgu Rozi Okey ada lagi Boleh Saya nak tambah sikit Sebenarnya Saya nak Saya nak Nak ajak rakan-rakan Yang Yang Sebenarnya kita semua Di Adik-beradik Ayu ini Boleh masuk Ketua dengan inovasi Terutamanya Untuk segmen khas Jangan sia-siakan Segmen khas Yang anda Anda telah nak sanakan Selama 10 minggu tu Ya sebab Saya memang Zero to Hero tu Memang program segmen khas Yang 10 minggu Yang kita anjurkan tu Kepada cikgu-cikgu Yang berada di Sifar Yang Sifar Yang belum lagi Buat segmen khas Boleh 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 rancang-rancang Kadang-kadang Program simple je Tak perlulah kita Macam macam kita orang tu Ajar powerpoint Ini kalau Kalau Kak Long Linzak Masuk Inovasi Dia punya Canva tu Saya rasa Meletup Sampai ke planet Malik rasanya ni Sebab dah banyak Sangat Inovasi Ya Sangat betul Lagi satu Kenapa tau Penting kita masuk Inovasi ni Sebab apa Katakanlah Satu kalau kita nak Naik pangkat So dia akan masuk Dalam kita punya resume Satu kalau kita Further study Kita nak sambung belajar Macam saya Saya tengah sambung belajar Saya tengah buat PhD di UPM So kenapa Saya join Inovasi Sebab ini Ini adalah salah satu Daripada markah-markah Tambahan untuk saya Buat persediaan Viva saya Nanti di Di sesi-sesi akhir Sebab nanti Viva ni pun Juga akan Diambil kira lah Kita tengok Sembangan-sembangan Kita termasuklah Anugurah-anggurah Yang kita pernah perolehi Pertangan-perertangan Yang kita pernah Pernah join lah Sebelum ni Dan Pertangan inovasi ni juga Melatih kita lah Untuk persediaan kita Untuk further study Di masa yang akan datang Itu sahajalah rasanya Terima kasih Encik Gumidah Atas penjelasan Yang sangat Apa Memberi kesalah Kepada Terutamanya guru-guru IU Dan juga Guru-guru Di luar sana Dan mungkin Selepas Cik Gumidah Dah Apa Mengajak ramai Cikgu-cikgu IU Untuk Menyetai Inovasi Dan Akademi YouTuber juga Nanti akan Membuat perkongsian Macam mana Menyetai Inovasi Okay Kepada guru-guru Di luar sana Jadi sebenarnya Kita sebagai guru Sebenarnya Memang terlibat dengan Dengan inovasi Dan inovasi ini Sangat memberi Satu Peningkatan Kepada Profesionalisme Kita Okay Okay Rasanya Finalis kita Yang kedua Dah tak sabar tu Okay Cikgu Nur Asyikin Binti Mustafa Atau dikenali Sebagai Cikgu Ikin Sebelum Kak Ruzi Apa Kak Ruzi Dah risik-risik Sebenarnya Dah tengok-tengok Channel Cikgu Ikin Wah Rupanya Sangat Menarik Rasanya Kalau siapa Yang Masuk Tengok kepada Channel Cikgu Ikin C-I-K-G-U-E-K-I-N Memang terpersona Dengan Katun-katun dia Okay Boleh tak Cikgu Ikin Ceritakan sedikit Macam mana Cikgu Ikin Boleh Sedikit Untuk Menggunakan Katun yang menarik tu Dalam YouTube channel Cikgu Ikin Cikgu Ikin Hello Ya Okay Rizal 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 Okay Okay Apapun Sementara Boleh Dah boleh Cikgu Ikin Dah Oh Channel saya Okay Memang banyak Tentunya juga Saya ada Pakai Kostum Okay Itu semua adalah Inspirasi Cikgu Ikin Rasanya ada Ada masalah sikit Gangguan suara Dengan Apa Mic Cikgu Ikin Okay Sementara Cikgu Ikin Baikis Kita Ke Cikgu Nurhaslinda Wati Binti Nordin Dikenali Sebagai Cikgu Linda Dari SMK Balai Besar Dungun Terengganu Okay Cikgu Linda Ni hebat Di Terengganu Jadi tahun ini Apa Berita gembira Cikgu Linda Di Terengganu Kita orang Ganu Berita gembira Untuk Untuk Saya lah Untuk saya Saya Baru saja Menerima Anugerah Ikon Guru Inovasi Ptp Art Peringkat Negeri Terengganu Okay So saya Share Screen saya Boleh Boleh Kak Ros Ini adalah Antara Pencapaian Saya Sepanjang Bersama Ayu Okay So kita Ada lima Semuanya So kita Pergi Yang Pencapaian Bersama Ayu Pada Tahun 2021 Okay Saya rasa Inilah Bermulanya Okay Daripada Zero saya Okay Itu Inovasi Pertama Melalui Pertandingan Guru Inovasi Peringkat Daerah Dungu 2021 Okay Pada Masa ni Baru Berapa Bulan Baru Bersama Ayu Okay Baru Tak banyak Lagi dalam Proses Membina Video Yang Kreatif Okay So ni Adalah Inovasi Yang Pertamalah Iaitu Tajuk Dia Keedah Bikir Dalam Pembelajaran Beraslahkan Projek Fizik Sebab Saya Mengajar Subjek Fizik SPM Okay So Daripada Sini Saya Terpilih Sebagai Johan Pertandingan Guru Inovasi Ini Dan Mewakili Daerah Keperingkat Negeri Tengganu Okay Tapi Tiada Rezeki Untuk Tahun 2021 Untuk Menerima Apa-apalah Anugerah Di Peringkat Negeri Okay Ni orang Kata Baru Nak Apa ni Nak letak Kerja Okay Jadi Saya Juga Pada Tahun Yang Sama 2021 Okay Saya Menerima Anugerah Guru Pendidikan Maya Iaitu Cikgu Tuk 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 Merupakan Satu Anugerah Di Peringkat Negeri Dan Juga Daerah Di Negeri Terengganu Sepena Sambutan Perayaan Hari Guru Peringkat Daerah Dungun Okay Yang ni Pada masa ni Tengah Etik Masihkan Video Pdp Bersama Akademi Youtuber Pada tahun yang sama ni Kak Juma Sama juga Kak Juma dapat Untuk kategori Sekolah Rendah Okay Kalau Kak Juma Berada bersama kita ni Kak Juma Boleh respon lah Okay So Ini adalah Percalona Contoh Borang Percalona Ikon Cikgu Tuk Sebaik Negeri Tengganu Jadi Saya Wakil Dungun Ke Peringkat Negeri Okay Contoh Bila kita Buat Inovasi Okay Tugas yang kedua Ialah Kena isi borang Okay Kena rajin isi borang lah Saya malas Saya malas Okay Yang ni pun Tiada rezeki juga Untuk tahun ni Okay So untuk tahun 2022 Pencapaian bersama Ayu Okay Yang ni merupakan Inovasi kedua Saya lah Bagi tahun 2022 Iaitu Pembertangan Amalan Terbaik Pendidikan Daerah Dungu Okay Inovasi ni Sebenarnya Saya buat Pada akhir tahun 2021 Melalui Kajian Tindakan Okay Tetapi Pihak PPD Dia suruh Saya Tukarkan sikit Okay Dia punya Bahan tu Untuk dipertandingkan Dalam Kategori Anugerah Gubut Negatif Pada tahun 2022 lah Okay Tajuknya Ini memang Kita dah Habis dah Belajar Menutup ilmu Daripada Apa ni Kita punya Sifu-sifu Tajuk dia Canggih sikit lah Pergunaan video YouTube Bagi meningkatkan Pemahaman Dan minat murid Dalam tajuk Fizik Quantum Dekatan 5 Secara PDPA Okay Ini merupakan Slide saya lah Slide dan video Okay Yang dipertandingkan Selepas kita Buat paperwork Okay Kita buat Paperwork tadi Kita punya buat Site pembentangan Okay Next stepnya Kena buat Rakaman video lah Dan upload To YouTube Unlisted Untuk dipertandingkan Di peringkat Seterusnya Okay Okay So Daripada situ Saya terpilih lah Dinobatkan sebagai Negara ikon Guru inovasi PDPA Daerah Dungu Bagi tahun 2022 Okay Dan Mewakili daerah Dungu lah Peringkat Negeri Tengganu Okay Dan juga pada Pada Majlis yang sama Saya Dinobatkan juga Sebagai Guru Negara ikon guru PDK Maya Sama macam Tahun lepas Okay Kategori Sekolah Menengah lah Okay Seterusnya Daripada Proses tadi tu Yang ni pula Next stepnya Okay Kita dah Wakil Daerah Seterusnya Negeri Keperingkat Kebasan Pula Okay Jadi Inovasi Tadi Terpilih Untuk Mewakili Negeri Keperingkat Kebasan So kita kena Isi Borang Okay Guru Inovasi Pengajaran Dan Pengajaran Di rumah Sebelum ni Kita isi Untuk guru Inovatif Tapi Ditukarkan Kepada Guru Inovasi PDP Okay So ni Adalah Kejayaan Seterusnya Dinobatkan Sebagai Anugerah Ikon Guru Inovasi PDP Peringkat Negeri Berganu Bagi Tahun 2022 Okay Jadi Dari Saya Wakil Negeri Ke Peringkat Kebasan Pertandingan Ikon Guru Inovasi PDP So Sampai Negeri Saja Tak Berjaya Untuk Kebasan Okay Tak Berjaya Tak Akan Cuba Lagi InsyaAllah Okay Cikgu-Cikgu Di luar Sana Pun Boleh Juga Mencuba Jadi Ikon Guru Inovasi PDP Peringkat Kebasan Ni Telah Dinobatkan Kepada Cikgu Komati Berasinggah Dari SMP Eh Maria Covent Perak Okay Tahniah Diucapkan Kepada Cikgu Komati Right So Begitulah Cerita From Zero to Hero Bersama Ayu Okay Alhamdulillah Kalau Saya Ni Dah berumur Ni Umur saya Dah 43 Okay Saya Boleh InsyaAllah Cikgu-Cikgu Yang muda-muda Bersama Ayu Di luar sana Pun boleh Dan saya Mengambil Kesempatan Ini Untuk Mengucapkan Bintaan terima kasih Kepada YM Yusufi Okay Yuzuli Yusabemad Okay Suma Suku-Suku Dan juga Adik-beradik Ayu lah Yang siasa Memberi tunjuk ajar Dan sokongan Yang Tidak putus-putus Okay Itu sahaja Pekosnya saya Kak Rozi Okay Sebenarnya Kak Rozi Ada soalan lagi Nak tanya apa Cikgu Linda ni Tapi sebelum tu Kita rehat dulu Okay Kita rehat dulu Sebelum soalan Diberikan kepada Cikgu Linda Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil Inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada anda Semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuisyen online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip Mata kredit Anda dapat Menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Jangan lepaskan Keluang tau Dah dapat banyak Hadiah menarik Takkan nak lepaskan Keluang Layari www.akademi YouTuber.com Sekarang Untuk maklumat lanjut Soalan untuk Teacher Linda Okay Kak Razi Sebenarnya Kalau tengok Macam Linda ni Dah macam Mereka Dah expert lah Bahagian IT kan Okay Boleh lah Terima kasih Kak Razi Okay Kepada Sahabat-sahabat guru Di luar Senior Okay Kita kena cuba Juga Men Apa ni orang kata Menjalani pendidikan Di luar kotak Okay Dalam dunia digital Sekarang ni Okay Masing-masing Bersuha Lumba-lumba Okay Kalau macam sekolah Cikgu sekolah saya tu Ramai Cikgu-cikgu senior Okay Tapi mereka cuba Cuba nak buat ERPH Kalau di Terengganu ni Kita buat ERPH Itu adalah satu digital lah Okay Satu perkembangan yang positif Dalam bidan pendidikan lah Buat ERPH Ada yang bawa LCD masuk ke kelas Siap dengan troli lagi Okay Sebenarnya Walaupun mereka ni Berusia Kita katakan Mereka ingin mencuba Okay Kalau tak mula Sampai bila Sampai bila lah Kita katakan Cikgu kena mulalah Daripada Sekarang Belum lagi terlambat Okay Belajar sikit-sikit je Masa saya Buat perkongsian Meetup Digital Peringkat Negeri Terangdu Pada 26 hingga 27 tu Saya pun Terkejut Memang Penyertaan Perseserta-serta Okay guru-guru Memang 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 Sangat mencintai lah Dunia digital Masing-masing nak berlumba Nak mencari Ilmu digital Okay Saya harap adik-adik kat sana-sana tu Lagi eksplor lah Lagi apa ni Boleh explore macam-macam Luas dunia digital ni Okay Bukan untuk Kita sahaja Untuk anak-anak murid kita Sebenarnya Meredahkan mereka kepada Dunia digital Yang positif lah Okay Itu sahaja kat Razi Tak jelas Kat Razi Kat Razi Untuk umat Okay Bersama kita Dah Masuk seorang Jejah ke You Suhaidi You Suhaidi Ini Orang yang Sangat hebat lah Dalam apa ni IT Digital Telah apa Sebagai Google Certified Trainer Betul ke Betul ke Cikgu Suhaidi ke Ustaz Suhaidi Sebab kita sebenarnya Di IU ni Walaupun Nampak macam kita Kita dekat Sebenarnya kita semua Jauh ke Soalan pertama Cikgu Suhaidi ke Ustaz Suhaidi Oh saya Kena tarik soal Okay Sebenarnya dalam IU ni Bila kita dah Masuk join IU Automatik Kita dapat Pangkat IU kan Okay Jadi Kita sebagai Cikgu Kat sekolah Kita akan Pergelas Sebagai Cikgu lah Walaupun Kita Ustaz ke Mu'alim ke Sifu ke Kita akan Pagi Sebagai Cikgu Okay boleh ya Soalan tu Jawab Jadi kita sekarang ni Ikon kita yang ketiga Kita pergi kepada Cikgu Wang Rohana Okay Cikgu Wang Rohana Dia daripada SMK Sultan Ismail 2 Okay Dia adalah Bos kat Rohji Sebenarnya Wah Ni Kita satu Sekolah Okay Satu Sekolah Dan sebenarnya Cikgu Wang Rohana Sangat committed Terhadap Pergayanya Dan dia Sangat Apa tu Hebat Dalam Akademi Youtuber Rasanya Kalau orang lain Dah Tak banyak Kelas live Tetapi Cikgu Warohana Setiap Minggu Tak miss Okay Setiap minggu Tak miss Membuat Kelas Live YouTube Hebat Hebat Jadi hari ni Secara konsisten Konsisten Tolong Kongsi dengan kita Macam mana Boleh Menjadi Begitu Komisert Begitu Begitu Setia Dengan Ayu Apakah Rahsia Nak tahu Rahsia-rahsia Okay Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Okay So apabila Saya mengetah Ayah Ayu ni Timpul perasaan Minat yang mendalam Okay Jadi saya Setiap minggu Walaupun ada partner ke Tak ada partner ke Saya tetap akan live Seorang diri Di mana saya Sayangkan pelajar-pelajar saya Jadi saya nak Biar mereka belajar Jadi Setiap minggu Memang saya akan live Kali ikut sekarang ni Saya dah 98 kali Live dah dekat YouTube Cikgu Rozi Okay Hebat Hebat Cikgu Saya cuba sedaya upaya Untuk live Dekat YouTube Cikgu Rozi Okay Jangan sampai keselesaian Harap lebih daripada 100 Okay Dan Cikgu Warahana Rasanya kita pun nak Tengok juga perkongsian Warahana Cikgu Warahana Tentang pencapaian Okay Okay Saya cuma Buat sedikit Selat ini Sekejap Jadi sebenarnya Cikgu Warahana Telah mendapat Pingat goal Rasanya kan Jadi Ada perkongsian Daripada Cikgu Warahana Okay Sebagai dia bos Dia telah angkut Satu batalion Panisya RDP Okay Untuk menyertai Ayu Eh bukan menyertai Ayu Menyertai Inowati Okay silakan Cikgu Rozi Boleh nampak tak? Boleh-boleh Okay Alhamdulillah Jadi Antara kemenangan besar Bagi kami Oh tak tak nampak Dia nampak Yang tepi pun nampak Okay nampak tak 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 boleh Boleh lah Boleh Mungkin dia keluar Dekat skrin kedua Mungkin sekejap Okay Okay sekejap Sekejap Cikgu Rozi Cikgu Ikin Ada bersama kita tak Cikgu Ikin Cikgu Ikin Cikgu Ikin Tak ada lah Ada 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 Dia buat tak ada Okay Jadi macam ada Boleh tak ya Kerozi Dah seleksi Tak apa lah Tak boleh teruskan Okay So Ini adalah Antara Anugerah Yang kami dapat Iaitu Ipingat Goal Pertandingan Amalan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran AIPP Kategori Penyampaian Delivery Ini adalah Contoh lah Tinggal yang kami dapat Okay Dan ini antara Kecilnya Okay Saya tunjukkan Kecil yang saya dapat Dan ini adalah Slice Slice tak bergerak Cikgu Tak bergerak Tak bergerak Dah bergerak Okay bergerak Yang tadi nampak Nampak love je Nampak love sahaja Okay yang ni boleh Okay Tinggal yang kami dapat Pingat Goal Ini pingat dia Okay Comel lah Menarik lah Pingat dia Okay So ini adalah CJ perhargaan Yang kami dapat Di mana pada Tahun ini Kami membawa 7 orang ahli RBT Okay Dalam pertandingan Carnival Innovasi Dan kita ada Kak Rozi Mastura juga Sebagai ketua Pada masa ni Kak Rozi Mastura ni Bukan calon-calon orang Sebenarnya Orang hebat di SMQ Stain Semak Edward So ini saya Malam ni Edisi terganum ke Terganum Kita Kita Perhati Tadi lagi Kata ni Edisi terganum ke Malam ni Tak terganum So ini Antaranya Gambar-gambar Yang Kita menang lah Kak Rozi ni Saya teman midah lah Saya teman midah bawah Okay So tadi Antara Semintas lalulah Kak Rozi Saya tunjuk Gambar-gambar Kemenangan kita lah Kemenangan kami RBT Okay Okay Sebenarnya Bila kita nak Apa Inovasi ni Dia mestilah ada Sesuatu Jual yang kencang lah Jadi sebenarnya Guru-guru Kat sini Semua berkewa Kentar Dan Kalau lah Kita Dah start Dengan satu Inovasi di sekolah Jadi sebaiknya Kita Angkut lah Angkut Kita herik Kawan-kawan kita Sama Kadang-kadang Dia orang Kalau kita suruh Masuk Inovasi Mungkin Dia orang Takut Sebenarnya Tak ada apa-apa Masuk je Bila dah start Masuk tu Nanti akan Rasa nikmatnya Macam yang Boss saya tu Cikgu Warhana Ini bila Bila kita Bisa Bila Kak Raja Kata Jom kita Masuk inovasi Dia sangat Positif Tapi dia kata Kak Raja Ketua Okey boleh Jadi ketua Satu best Jadi sangat Seronok Satu kepuasan Bila kita Boleh membawa Semua Cikgu kita Maksud Dapat CJ Seorang Satu So Cikgu Sama Jangan takut Untuk Masuk Pertandingan Inovasi Tak ada Apa pun Kadang-kadang Yang mudah-mudah Okey Yang penting Kita mulakan Betul Tambah-tambah Lagi Cikgu Rozi Tambah-tambah Lagi Sekarang kan Zaman-zaman Teknologi Kalau zaman dulu Kita nak masuk Inovasi Kita kena Present live Face to face Sekarang ni Kita hanya perlu Buat video saja Dengan poster saja Rasanya lebih mudah Untuk kita masuk Pertandingan inovasi Sangat betul Dan Ambil peluang ni Mungkin peluang ni Tak datang selalu Jadi mungkin Sekarang bila Dah start Dah bersemuka Kemungkinan Inovasi-inovasi Kita pun Nanti akan Di Dihakimi Secara Bersemuka Sementara Sementara Ada Yang secara Online Video ni Masuk-masuk Terima kasih Terima kasih Tuan-tuan Pengetua Ada kita kat situ Tuan-tuan bagi Ucapan tanya Kepada Cikgu Midah Dia kenal ke tu Cikgu Midah Terima kasih Terima kasih Pengetua yang Sangat Baguslah Sebelum tu Tak ada tu Cikgu Iqin kita Belum ada Belum ada Cikgu Iqin Tak ada Bersama kita Cikgu Rumaino Cikgu Rumaino ni Cikgu Rumaino nak cakap terganu Cikgu Rumaino cakap terganu Cikgu Rumaino cakap terganu Kita takut cakap Cakap terganu takut orang tak faham Apa dia? Cikgu Rumaino ni Otai RBC lah Belum otai lagi Belum otai lagi Belum otai Belum eh Tak mengaku otai Orang hebat selalu macam tu Dia tak akan cakap Dia-dia Dia hebat Jadi Kalau kita masuk dalam channel Cikgu Rumaino Banyak sangat Perkongsian Video-video Tentang RBC Macam Kak Rozi ni Salah seorang lah Pengguna Pengguna Sejak apa Video Cikgu Rumaino Jadi Kepada penonton-penonton Di luar sana Okey Ada ucapan Daripada Puan Salmawati Muhammad Iqis Okey Ni SIC plus Yang di Kemaman KTPG Kemaman Dia kata Proud as Ada guru dari Dada Kemaman Tergantung sebagai Panel dan moderator Cikgu Rumaino Dan Cikgu Rumaino Terima kasih Atas kekongan Puan Okey Jadi pertanyaan Kepada Cikgu Hanida Okey Cik Hanida Berdebar ni Berdebar ni Dia macam nak interview SD Itulah Sebab kita sekarang ni Asyik kena interview Dia nak buat apa-apa pun Kena interview Asyik nak naik pancak ke apa pun Kena interview kan Betul betul Kalau Kak Jahor Nak kahwin pun Kena interview Kan Cikgu Medan Kan Cikgu Medan Kata Buat PhD kan Sekarang ni Sedia buat Mereka Mereka Dengan kerja yang banyak Adakah Cikgu Medan Mendapat HLP Ataupun Belajar Buat PhD tu Secara Part time Boleh konsistir Mana tu Boleh sampai Semangat Boleh ambil PhD Okey Terima kasih Saya cubalah Cuba jawab Okey Sebenarnya pada Saya sebenarnya Dah semester keempat Dan semester keempat Belajar PhD Di UPM Dalam bidang Pengukuran Dan penilaian Untuk Empat semester ni Belajar secara Part time Tanggung sendiri Penajaan sendiri Yang berhad Tapi Alhamdulillah Saya memang Setiap tahun Cuba minta HLP kan HLP HLPS Alhamdulillah Rezeki Saya tahu ini Dapat Tawaran HLPS Berdapat tahun HLPS Dan dalam Pada masa yang sama Juga saya dapat Grant daripada Universiti Putera Malaysia Alhamdulillah Dua dalam Dua dalam satu Dua dalam satu Alhamdulillah Dua tiga Boleh tahu Boleh tahu Berapa banyak Gerakan tu Ada Grant Ada grant Ada grant Lebih tak Adalah Adalah Belas-belas K jugalah Untuk Untuk Kita buat Kita buat Research Penjadidikan Sebab Saya punya Research saya adalah Saya bina Modul Saya buat Modul Saya buat Modul Pembelajaran Banyaknya Hajian Menari Menanti Anda Kereta Baik Kecil kita Gimik 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 daripada Si Guru Maino Okey Itulah dia Dan saya Alhamdulillah InsyaAllah Sekarang ni Dah 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 Selesai Untuk Semua kelas PhD Dah Selesai Untuk Ezem Dipanggil CE lah Konferensi Ezem Dah Selesai Defend proposal So sekarang ni Dalam proses Untuk Untuk Data InsyaAllah Ada rezeki Target Nak cuba Mengambilkan Pelajaran pada Tahun depan InsyaAllah Doakan saya InsyaAllah Cik Gimik dah Lepas habis PhD Lepas habis PhD tu Ada nak ke mana Ke kekal di tempat yang lama Gok-gok kan Ada setengah orang Dia punya target kan Dia nak sambung belajar Sebab Nak pergi somewhere Tempat yang lain kan Ada orang sebab Dia mengejar ilmu Nampak tak soalan Cuba Mas Salah satu Daripada Tujuan Sambung belajar ni Adalah Pertama kita nak upgrade Ilmu kita lah Sebab Bila kita buat Dalam bidang Penyelidikan Kita belajar Kita nampak Banyak peluang-peluang Baru Banyak ilmu-ilmu Banyak bidang-bidang Baru yang kita boleh Pelajari Okey Dan kita boleh Menyumbang Kepada Bukan sahaja Peringkat sekolah Jabatan dan Sistem pendidikan Negara kita Bila kita buat Penyelidikan Kita akan jumpa Banyak perkara-perkara Baru yang kita boleh Bantu dalam Penyelidikan InsyaAllah Kalau ada rezeki Mungkin akan pergi Ke peringkat yang Lebih tinggi Supaya Supaya kita boleh Dapat lebih buat Banyak Banyak Orang kata Penyelidikan Yang boleh bantu Sistem pendidikan Negara kita InsyaAllah Kalau ada rezeki Okey insyaAllah Sebab sebenarnya Untuk menyiapkan PSB Bukanlah calang-calang Dia memang Memelurukan jiwa yang Sangat kental Keseorang yang Sangat Sebab pada Kak Razi Seseapa yang Berjaya Memperolehi PSB Satu kepuasan Untuk dirinya Dan dia Sangat Sangat Hebat Sebab Kak Razi sendiri pun Memang Cuba untuk Mendapatkan PSB Tetapi Akhirnya Terpaksa Berhenti Juga Jadi sebenarnya Cik Guru Sini bila dengar Pasal PSB Sebenarnya Bergetar jiwa Okey Bergetar jiwa Sebenarnya Okey Bergetar jiwa Raga Itulah Cik Guru Mainah Okey Takpelah Kadang-kadang Ada resmi lain Ada resmi lain Yang telah Allah Bancangkan Kita Okey Berbalik kepada Cikgu Linda Okey Kak Razi Ya Berbalik kepada Cikgu Linda Okey Bila Cikgu Linda Terlibat dengan Ayu Ada tak Cikgu Linda Rasa Ayu ini Selalu membebankan Ataupun Macam mana sebenarnya Sokongan keluarga Terhadap Penglibatan Cikgu Linda Dalam Ayu Okey Saya Saya Apa ni Isi form Ayu tu Memang saya Rasa macam Benda ni menarik Okey Memang daripada Zero ni Saya dapat bantuan Daripada Suami saya lah Yang banyak Menyokong Yang banyak Menyediakan Apa ni Mini Mini studio kat rumah Memang suamilah Siap daripada Meja Setting Computer Okey Dengan green screen Dengan lampu Semua Semua dibuat Okey Masa saya-saya Mulalah tu Siap Setting lagi Okey Pasal Mikrofon Okey Setting Setting Apa ni Lampu Okey Memang sokongan Hebat lah Belakang saya Sepanjang PDP Memang dia Menyokong Penuh lah Okey Dan Kejayaan saya Dalam Inuas Anuburah Peringkat negeri tu Tanpa dia Memang saya Saya pun tak Gerti Saya tak Gerti Nak beli Apa ni Nak beli Mikrofon Nak beli Apa ni Earphone ni Tak gerti Okey Order je lah Order je lah Shopee Cakap je Cakap je Bang nak Bang nak itu Sampai Bang nak ini Sampai Alah Bertuahnya Badan Alhamdulillah Surahmi saya Orang Nilah Apa ni Dia memang Orang digital juga Orang IT Okey Itulah Sekarang ni Di setiap Kejayaan tu Lebih lagi Cikgu-Cikgu yang Perempuan ni Sebenarnya Di sebaliknya Di belakang Tabirnya Adalah suami Sebanyakannya Macam tu lah Kadang kita ni Sebenarnya Nampak je macam ni Tetapi 5 minit sebelum Last tadi tu Macam-macam lagi Yang kita Kita buat kan Kadang cikgu Wadahana tu Nampak pakai Kut Di bawah tu Tak tahulah tu Tengah masak Takut 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 Kak Ana Tengok masuk tadi Tengok masuk Tiba-tiba Bawa puang Kan dia memang Bagi tu Macam kita Satu kerja Satu masa Satu kerja je Jangan bagi banyak Terkati Itulah Sebenarnya Bila Kita cikgu-cikgu Yang perempuan ni Especially Bila Perjaya tu Sebenarnya Di belakang ni Adalah Guru Adalah Suami Anak-anak Anak-anak Yang sentiasa Membantu Membantu Ibunya Suami Yang terpaksa Bawa anak keluar Sebab kadang Kita lagi Bukannya Studio Bukannya studio Yang cantik Sangat Kadang Tak nak bagi Anak-anak Dengar suara Anak-anak Nangis tu Kadang Suamilah Terpaksa angkuk Semua anak-anak Pergi pantai tu Pergi main tu Ya betul sekali Buka cerita Katun Itu je Itu je Rumpan dia Kadang-kadang Ada tu Sampai Masuk Duduk dalam bilik kan Tetapi Ketokan-ketokan Dekat luar tu Memang mengganggu Kadang-kadang Ada cikgu-cikgu Yang terpaksa Live sambil Dukung anak Sambil dukung Itu biasa tu Tadi Tadi pun sedang Tadi pun sedang berlaku Duduk gedang Duduk gedang Kau Razie Satu cerita Saya itu live Masa banjir Banjir Lari banjir ni Ingat lagi nak live ni Lari kau banjir Memang live juga Masa banjir tu Ya Eh orang letak lah Background banjir Bawa orang tahu Tanya banjir Orang tak tahu Banjir tak banjir Tak sempat dah fikir Background banjir Okay itulah Cikgu Cikgu Ayu kan Okay jadi Kak Delgy Sebagai apa Moderator pada hari ini Sangat berbesar Hati lah Di atas Okay Pinangan yang ditirma Untuk bersama kita Pada malam Malam ini Sebelum kita Berundur Okay sebelum kita Berundur Ada Perkongsian Terakhir Daripada Cikgu Nida Pesanan Bukan pesanan Terakhirlah Pesanan Untuk cikgu Atau pengangkat Di luar sana Okay terima kasih Kak Rozzy Mungkin Sedikit lah Sedikit Pesanan Lakot Saya Cuma Nak Kepada guru-guru Ayu kan Terutamanya Yang berada Di Mungkin yang Masih lagi Yang baru masuk C1 Yang baru masuk Pes yang pertama Hari itu kan Tak salah saya Yang baru Yang berada di C1 2 3 4 Dan C5 Dan Akhirnya Yang telah Bergraduasi Sebenarnya Kita punya Sumbangan kita ni Tak habis Sampai ke tahap ni Saja Ya Bila orang kata Bila kita dah Bergraduasi Terutamanya Untuk adik-adik Telah bergraduasi Kita tak habis Sampai ke tahap ni Saja Sebab ilmu kita ni Orang kata ilmu ni Dia punya Cekupan ni sangat luas Dan kita akan Sentiasa berkongsi Ilmu kita ni Supaya kita dapat Terus memperkasakan Sisa pendidikan Negara kita Dan kita jangan target Okay Kalau kita buat ilmu ni Kita buat video ni Untuk ni Untuk ni Sebenarnya aku buat Video ni untuk apa Tak ada nampak Apa-apa pun kan Tapi kita kena tengok Mungkin kita Mungkin tak nampak Kebenaran kita buat ilmu tu Mungkin tak dapat Pada kita Mungkin kita tengok Kita tak nampak Okay Kita buat ilmu ni Kita tak Mungkin orang kata Video yang kita buat ni Tak adalah kita dapat Orang kata Dapat duit yang banyak Ke apakah dengan Buat video-video ni Semua kan Tetapi Tetapi kemungkinan Apa yang kita dapat tu Dalam bentuk yang lain Mungkin kita dapat Dalam bentuk rezeki yang Bentuk yang lain Mungkin kalau tak dapatkan Kita, kita dapatkan Anak-anak kita Mungkin kita dapat Kesihatan yang baik ke Anak-anak kita Yang dengar kata ke Dan sebagainya So Kita menyumbang Bukan untuk kita dapatkan Sesuatu yang Suatu bayaran Untuk diri kita Tapi kita menyumbang ni Supaya Ilmu yang kita ada tu Kita boleh sebar luaskan Kepada semua syarikat Di seluruh dunia Tak kira lah sama ada Di sekolah kita ke Ataupun di mana-mana Perkongsian pun Kita tetap Teruskan jugalah Perkongsian kita Supaya terus Boleh disebar luas Dan jangan Jangan terus berakhir Kalau anda rasa Anda penat Kita rasa kita penat Kita lelah Kita cari kawan-kawan kita Yang sama-sama Dengan adik-adik Ayu kita ni Ya Segala Segala pun masalahan Permasalahan Apa yang berlaku Dalam keluarga Ayu Kita sama-sama kongsi Ramkau gayu Okey Rasanya Mungkin itu sahaja lakut Pesanan daripada saya Okey Teruskan berkarya Okey Assalamualaikum Assalamualaikum Okey Balik kepada Encik Razak Terima kasih kepada Encik Razak Kita dengar daripada Encik Gua Linda Pesanan Untuk penonton di luar sana Okey Assalamualaikum Dan selamat malam Okey Jomlah Mula Mula Yang belum Buat inovasi tu Jom kita Mulakan inovasi Bila dah sekali Buat tu Nak buat lagi Setiap tahun Macam saya Saya sebelum ni Memang Saya sekolah harian biasa Okey Guru biasa Anak-anak pelajar saya Anak-anak pelajar biasa Saya suka melihat Kemenjadian mereka ni Menjadi Pelajar yang luar biasa Melalui inovasi Okey Banyak dah saya bawa Dalam peringkat Ada Contohnya Toyota Eco U Okey SMK Bala Besar Mendapat tempat ketiga lah Beringkat kebasaan Podium pertama Negeri Tengganu Dapat tempat ketiga Okey Dan juga inovasi Inovasi Memang saya banyak lah Buat inovasi Menarik Minat pelajar Bila kita buat Kita tahu nak buat Cikgu Okey Termasuklah masa PKP Yang itu pun Okey Anak-anak saya Johan Inovasi Apa ni STEM Show Okey Peringkat Negeri Tengganu Boleh cubalah Okey Saya mula inovasi Buat inovasi Yang saya terima ni Okey Bermuda 2001 Bersama Ayu Itu inovasi Pendidikan lah Okey Yang buat Yang pertama kali saya buat Untuk subjek fizik Okey Saya tak tahu Benda tu memang Kalau kita buat Memang perkembangan Kita apa ni Pekusi amalan terbaik kita tu Memang Rupanya ramai yang minat Cikgu-cikgu Okey Kita tak tahu benda tu Walaupun kecil Memang beri sumbangan yang besar lah Kepada dunia pendidikan Okey Jomlah mula buat inovasi Itu sahaja Okey terima kasih Cikgu Warahana Okey Kata-kata terakhir Dahlah untuk Bersana Bersana untuk Rakan-rakan guru Di luar sana Kita hendaklah Mempunyai jiwa Seorang guru ya Dalam mendidik Anak-anak murid kita Bukan hanya sebagai Profesyen semata-mata Dan yang penting Jangan takut Untuk mencuba Sesuatu yang baru Seperti kata Cikgu Midah Dan juga Cikgu Linda tadi Okey Juga di kesempatan ini Cikgu Rozi Kalau boleh Cikgu Anna nak ucapkan ribuan Terima kasih kepada semua Yang menyokong Cikgu Anna selama ini Okey Terima kasih I love you all Forever and ever Okey Terima kasih Cikgu Rozi Cikgu Nur Ashikin Binti Mustafa Dari SK Senai Utama Senai Johor Oh dikata baru Dua minggu berpindah Di sekolah SK Senai Sebelum ini Di SK Kampung Melayu Keluang Johor Pengalaman mengajar 28 tahun Jawatan tertinggi Di sekolah dia Task Force Curriculum Jawatan di Ayu Ahli biasa Guru Matematik Sekolah rendah Tak ada biasa Guru Ayu Semua guru luar biasa Dan pencapaian yang tertinggi Cikgu Isikin Jadi antara kerja yang pernah dicapai Mendapat anugerah khas PDPR Sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 Okey Hebat Cikgu Isikin ni Anugerah khas PDPR Sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Toho 2021 Peserta Persidangan Kemahiran berfikir Alat tinggi Peringkat Kebangsaan Anugerah Gold Award Dalam pertandingan inovasi Peringkat Kebangsaan Ancuran UITM Kawangan Kelantar Terhantar Tumpet juga Dengan ni Teri ada Sebenarnya Tentu lah habis Ya tak lagi dah Ya kok mana-mana pun Kena tumpet kau Haa Katalah Tempat ketiga Pertandingan inovasi Berkumpulan Peringkat Negeri Toho Tahniah kepada Cikgu Isikin Semoga Cikgu Isikin Terus Berkarya lagi Dalam Ayu Okey Jadi Rasanya Okey Cikgu Apa You Sohaidi Ada nak cakap apa-apa Adalah sikit Cikgu Rozi Nak tambah sikit boleh Boleh-boleh Anak-anak Kampen sikit lah Kepada Guru-guru Yang nak buat Kajian tindakan Yang perlukan Bahan-bahan Baru juga Yang berkaitan dengan Kameran berfikir Atas tinggi Sebab saya ada tulis Beberapa jenai Berkaitan dengan Kebat Boleh dapatkan di Google je Google Ataupun boleh tengok Dekat Boleh tengok dekat Blog eh Blog Blog Cikgu Midah 2879 Dia ada list List penerbitan Yang telah Dipublishkan Untuk rujukan Cikgu-cikgu semua Kalau Cikgu Cikgu Midah 7879 tu Tahun lahir Suami istri ke Betul Arwah suami saya Arwah suami 78 Saya 79 Arwah suami Baru tahu ni Dia tak apa Dia biasa gitu ya Cikgu Ingatkan dah berpuluh Kereta tu ni Cikgu Maenor Nak dengar Dekat pesanan Cikgu Maenor Untuk penonton Di luar sana Cikgu Maenor Tak boleh Cikgu Maenor Dia pemalu Bantan dapat mic Tak nak berhenti Okey Kalau terlebih Saya Kak Midah Miuk eh Assalamualaikum Terima kasih Kak Rossi dan semualah Pertama sekali Saya dengan Kak Tania Dan semua yang pernah Saya sebenarnya Impress Dengan Semua rakan Adik-adik ayu Yang Peringkat umur Kakak-kakak Abang-abang yang Masuk Inovasi Sebab saya seorang yang Tak suka masuk Inovasi Haa Gitu sebenarnya Tapi bila dibakar oleh Kakak-kakak saya ni Rasa tercabar Juga Diri ini Haa Bila yang Kakak-kakak ni Masuk Ataupun Yang nak penceng Rusa pun Boleh masuk Haa Jadi kita Terpanggil jugalah Nak masuk Jadi Haa First time Masuk bila Kak Midah Eh Kak Midah Kak Rossi Itu Haa Join Rasa macam Eh bukan Susah sangat Haa Macam itulah Terdetik benda tu Haa Bukan susah sangat pun Sebab sebelum ni Saya fikir Renyih 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 Haa Renyih orang kata Nak masuk inovasi Jadi Macam Kata kita punya Semua punya Kita punya Tetamu hari ni Haa Masuklah Inovasi Haa Sebab Mungkin dari seki PKP ni Kita Mungkin sebab tu kot Kita lebih mudah dari segi Dokumentasi Presentation dan sebagainya Kalau bersemuka Belum tentu kita nak itu kan Haa Selagi ada peluang Haa Rakan-rakan boleh masuk Kalau rakan-rakan adalah Adik-adik Ayu InsyaAllah Akan dibantu oleh Haa Kawan-kawan kita Sebab kalau kita tengok pun Dia rata-rata sekarang ni Yang dapat anugerah Semua adik-adik Ayu Haa Bukan nak bangga Tapi bangga lah Haa Haa Alhamdulillah Haa Setelah dua tahun eh Setelah dua tahun Kita Bila kita Bila kita nampak Bila hari guru hari tu Negeri ni Haa Adik-adik Ayu ni Ayu Jadi kita nampak lah Kesitu Bahawa rakan-rakan kita ni Memang semua hebat Dan Haa Suka berkongsi Dan Memang terbaik lah Haa Jadi rakan-rakan yang di luar sana Yang berkemampuan Haa Boleh ni lah Sebab saya ni Saya pun sebenarnya Tercabar jugalah Dengan kakak-kakak saya ni kan Bila tengok kan Eh kakak ni dah sampai PhD Eh kakak ni dah tua-tua pun Belajar lagi kan Haa Terdetik benda tu tau Haa Walaupun kita kata Engkau yang muda-muda tak anak ke kan Haa Tak tahulah Kita jenis yang Tak suka kan Haa Tak suka nak beranugerah Tak suka nak Anubasi Tapi apa yang Yang ditunjukkan oleh Haa Ikon-ikon kita hari ni Haa Dia memberi inspirasi lah Kepada saya Pertamanya Dan kepada rakan-rakan kita Di luar sana lah Okay So saya harap Rakan-rakan di luar sana Jangan takut Untuk mencuba Sesuatu Yang Baru Okay Haa Dia puas-puas Puas juga Meracun Cik Romaino tu Haa Racun ni Racun ni Racun lah Kepada jaya juga Beracun dia Haa Haa Sebenarnya Inovasi ni Dia manisnya Bila berada dalam Satu kumpulan Haa Kita dalam PPD saya Racun pun Saya tak teracun Kat media Dah banyak lah Dia orang suggest lah Eh Cik Romaino Isilah ni Jadi sebab tak tahu Haa Kena isi warang Kena buat isi warang Oh Isi dulu Isi dulu Cuba lah isi lepas ni Okay Okay tak apa Lepas ni Lepas ni kita satu tim lah Haa kan Kita tim belakang-belakang Kita ikut kakak-kakak je Haa Okay Okay rasanya Haa Terima kasih Di atas perkongsian Semua guru-guru Hebat ini Jadi semoga Haa Perkongsian ini Dapat memberilah Manfaat kepada Semua Okay sebelum tu Okay harap Haa Penonton di sana Bersedia Sebab kita akan bagi Kod Haa Dan kod ini Digunakan untuk Diisi Kedalam Sijil Jadi kita akan dapat Sijil Okay dan Encik Guru Mana Dah letak dah Haa Link Sijil Okay Jadi kod Haa Untuk link Sijil kita Pada malam ini Adalah A Dua Sembilan Lima Lapan Enam Tak berhenti ulang lagi Sekali A Dua Sembilan Lima Dapan Enam Okay jadi Isi kod ini Kedalam Google Form Untuk mendapatkan link Sijil Dan perlu diingat Link Sijil ini Hanya boleh diisi Dalam tempoh 30 minit Selepas Habis live ini Okay jadi Ucapkan terima kasih Kepada penonton Yang sedia Bersama Menemani kami Terima kasih Kepada peneraju Ayu Yusufi Yuzuli Dan Yu Abema Jadi Mohon maaf Di atas segala Kekurangan kami Okay ingat Ayu Ingat Selamanya Percuma Segalanya Percuma Selamanya Percuma Okay Jadi Hari Hari-hari Percuma Hari-hari Majlis kita Perkongsian kita Pada malam ini Dengan Serangkap Pantun Ada pantun Bunga Jejap Di atas Para Anak Dusun Pasang Pelita Kalau Tersilap Tutur Bicara Jemari Disusun Maaf Ditumpa Jadi Teruskan bersama Ayu Assalamualaikum Dan jumpa lagi Bye-bye Bye Bye Assalamualaikum semua Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada anda Semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas Tuisyen Online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip Mata kredit Anda dapat Menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Yang lepaskan Keluang tau Dah dapat Banyak hadiah menarik Takkan Nak lepaskan Keluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang Untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda Oleh Akademi YouTuber Terima kasih kerana menarik Terima kasih kerana menarik Terima kasih kerana menarik